Tugas, enggak, warga ya berapa orang? Enggak tahu, mending ini kemungkinan aja. Tidak di nama, misalnya rumahnya permanen. Untung masih untung. Sidang ditunda, Kang Deddy Mulyadi sibuk bantu korban gempa di Cianjur. Ambu Anu meradang pertanyakan komitmen. Yakisru perkara gugatan cerai anera temustika terhadap Deddy Mulyadi kembali memanas, Kang Deddy Mulyadi yang kembali mangkir dalam sidang lanjutan gugatan cerai pada hari Rabu di pengadilan agama Purwakarta. Diketahui, Kang Deddy Mulyadi ini mangkir dari sidang cerai kemarin dikarenakan ia sedang sibuk membantu korban gempa di Cianjur. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir di pengadilan agama. Fokus bantu saudara kita yang dilanda gempa. Kang Deddy juga menuturkan bahwa dirinya sudah bolak-balik Cianjur dari mulai hari Senin untuk membantu korban yang terdampak gempa. Selain itu, di sisi lain, Deddy Mulyadi juga menyampaikan bahwa kebupatan Cianjur juga merupakan tanah kelahiran Anerata Mustika yang juga merupakan tanah leluhur putrinya yaitu Nyi Hyang Sukmayu. Kabupaten Cianjur merupakan tempat kelahiran istri saya dan tanah leluhur Nyi Hyang Sukmayu. Jadi hari ini, hari ketiga, saya bolak-balik ke Cianjur untuk memobilisasi bantuan, ungkap Kang Deddy. Dan juga selain itu, sementara kedua pengacaranya yang sering mendampingi Kang Deddy juga tidak hadir dikarenakan ada sidang lain juga di tempat lain. Akibat Kang Deddy Mulyadi dan kedua pengacaranya tidak hadir di sidang lanjutan, maka sidang pun ditunda sampai minggu depan. Pengacara punya alasan dua-duanya punya agenda sidang yang lain di tempat yang lain. Akhirnya ditunda sampai minggu depan, ungkap Ambu Anu. Atas ketidak hadirannya itu, Kang Deddy Mulyadi dan pengacaranya tersebut lantas Anerata Mustika mempertanyakan, terkait komitmen dan ketegasan hakim. Tetapi tadi saya meminta bahwa harus ada ketegasan kaitan dengan komitmen. Jadi misalkan sekarang tidak datang, harus ada konsekuensinya. Apakah mereka tidak datang melewatkan kesempatan yang sudah diagendakan, ungkapnya? Selain itu, Anerata Mustika meminta majelis hakim untuk memberikan konsekuensi bila minggu depan pihak tergugat yakni Deddy Mulyadi ini tidak datang kembali. Bahkan seperti ini, seperti ingin cepat berakhir, Anerata Mustika sampai meminta kepada majelis hakim untuk melewatkan jawaban matrik gugatan yang harus dilakukan pihak tergugat. Kemarin tidak ditegaskan, jadi hari ini tidak ada putusan apapun. Jadi kami meminta kalau minggu depan yang tergugat tidak hadir, meminta majelis untuk melewatkan agenda jawaban matrik gugatan pungkasnya. Sebagai informasi, Kang Deddy dan Anerata Mustika ini sudah menjalani 5 kali sidang atas gugatan cerai dan harusnya sidang kemarin menjadi sidang ke-6, namun ditunda lagi sampai minggu depan. Hal ini bersumber dari Kang Deddy Mulyadi channel yang diberitakan. Sampai saat ini Kang Deddy Mulyadi masih sibuk untuk membantu korban bencana gempa di Cianjur yang memang masih banyak area-area yang sulit diakses sehingga masih membutuhkan waktu.